Ya kalau tadi soal demo, liputan berikut masih soal lalu lintas, komirsa siapa bilang hanya pria yang mampu menerobos semerautnya jalan di Jakarta. Kaum hawa tak kalah tangguh, terbukti seorang perempuan memilih menjadi pengemudi taksi sebagai profesinya ketimbang kerja kantoran. Mengapa? Berikut kisahnya. Jakarta macet, masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan. Bisa jadi, supir adalah profesi yang paling kresti di bukota. Mekidemikian, Duita Kesumaningrum, seorang perempuan berusia 40 tahun, justru memilih menjadi pengemudi taksi untuk mencari nafkah. Sejak tahun 2006, Duita menjadi supir di salah satu perusahaan taksi di Indonesia. Mantan karyawati di bidang keuangan kebuat perusahaan swasta di Kelapa Gading ini merasa terpantang, mengarungi semerautnya jalanan ibu kota. Adrenalin terpacu, pekerjaan tidak monoton, karena itulah yang menolak kembali bekerja kantoran. Meski bekerja di dunia laki-laki, tidak ada perbedaan perlakuan yang didapatinya. Keluarga pertama kali amat sangat menentang, karena mereka seperti itu saya perempuan. Saya perempuan tidak pantas untuk dikerja di jalanan, apalagi waktunya dari pagi sampai malam otomatis kan. Kalau di kantornya kan tidak ada waktunya sampai jam 5 sore. Nah itu, saya yakinkan mereka kasih kesempatan sama saya untuk saya mencoba di sini 3 bulan pertama. Kalau seandainya saya 3 bulan saya tidak bisa, tidak bagus, boleh saya akan keluar dengan sendirinya gitu kan. Nah itu, saya buktikan benar-benar saya bisa. Tentangan terbesar, terutama Jakarta itu macetnya yang luar biasa. Nah di situ perlu kesabaran, yang amat sangat gitu kan. Karena kan kalau di jalan, kalau kita emosi tidak bisa gitu kan. Tidak mudah untuk menghasilkan sama jalan di Jakarta, karena kan banyak yang jalan besar mungkin agak hafal. Tapi yang jalan-jalan kecil, yang jalan-jalan tikusnya susah kan. Nah itu padahal kita belajar juga dari penumpang. Menjadi pengemudi taksi perempuan memiliki kelebihan tersendiri. Ya, karena selalu-selalu perempuan kali ya, jadi lebih nyaman kalau ngobrol gitu. Lebih ke personal, ngobrolnya lebih enak gitu kalau selalu badu kita. Karena ya kadang-kadang kan namanya kerjaan kadang-kadang sampai malam juga. Jadi langsung-langsung di badu kita, yaudah langsung nyaman aja gitu. Setelah bekerja selama 12 jam lebih melintasi jalanan Jakarta, anak kedua dari lima bersadara ini memilih penghabisan waktu istirahatnya bersama sahib bunda dan para ketonakan di rumah. Kita sangat bersyukur apa yang telah didapatinya selama ini. Penghasilannya sebagai sukir taksi cukup untuk menghidupi dirinya dan orang terkasih. Profesi sukir taksi merupakan anugerah bagi wanita kelahiran tahun 1970 lalu. Baginya selama ada niat untuk maju, pekerjaan seberat apapun akan menjadi ringan dan sangat bermanfaat. Demikian laporan tim Lipton Topik, Arief Dutnyawan dan Agam Risa Renal dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.